Empat berita politik terbaru hari ini Mendadak Tririsma hari ini Ungkap mundur dari jabatan menteri sosial Saya akan mundur Berita kedua Imbas polisi banting mahasiswa Kapolri diminta tes psikologi anak buahnya Berita ketiga Sandingkan Megawati dengan kapolri Dan Hitler dan Mao Rocky Gerung Hanya di negara otoriter Ada dewan pengarah ideologi Berita keempat Jokowi harus singkirkan Muldoko Ngabalin dan Luhut Kalau tidak mau Indonesia bangkrut Berita pertama Mendadak Tririsma ungkap mundur Dari jabatan Mensos Mantan wali kota Surabaya Tririsma siap mundur dari jabatannya Sebagai menteri sosial Jika dinilai tidak mampu Mengemban tugas dengan baik Menjadi Mensos memang Bukan pekerjaan mudah Pasalnya sebelum Ibu Risma Ada Juliari Batubara Yang mengalami masalah Hingga tersandung Kasus korupsi Dalam tugasnya Sebagai Mensos Timur Nusa Tenggara Barat Rabu 13 Oktober Risma menerangkan Jika beberapa minggu ini Dirinya berkeliling Ke sejumlah daerah Dari Sulawesi Hingga Sumatera Untuk meninjau Bantuan sosial Liau Kemudian melanjutkan Kunjungannya Ke Nusa Tenggara Barat Agenda kunjungan kali ini Juga masih sama Untuk membantu langsung Penyaluran bantuan Baik program pangan Non tunai Dan program Keluarga Harapan Setelah meninjau Penyaluran dana Bansos Wanita kelahiran Kediri ini Juga menyampaikan Bahwa tugasnya Sebagai Mensos Dijalankan Dengan hati yang ikhlas Kalau saya tidak ikhlas Tak kuat fisik ini Ujarnya Kemudian Pejabat yang akrab Di Sapa Bu Risma ini Mengingatkan bahwa Betapa berharganya Para pendamping PKH Karena bisa secara langsung Membantu masyarakat miskin Mendapatkan bantuan sosial Tapi Kalau kita nyeleweng Dikit ya Masuk neraka duluan Neraka jahannam Yang paling bawah Paham gak Ucapnya Berita kedua Imbas polisi Banting mahasiswa Kapolri Terseret Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo Dimita meninjau ulang Pola presidur tetap Atau protap Pengamanan aksi demo Di lapangan Alasannya Belakangan kerap Terjadi kekerasan Yang dialami Para pendemo Dari perlakuan Oknum petugas Yang tidak bisa Mengendalikan emosi Saat berhadapan Dengan pendemo Pengamat kepolisian Gardi Gazarin Menilai Meski Pimpinan Polri Selalu membantah Tidak ada anggota Di lapangan Bertindak kasar Sebaliknya Pemandangan gaduh Terjadi Kekerasan oleh Oknum petugas Sering mewarnai Pemberitaan media Masa Kata Gardi Gardi mengaku Petugas di lapangan Lelah Capek Sehingga mudah Terpancing emosi Tapi harus diingat Polri Adalah pengayom Belindung masyarakat Pendemo Khususnya mahasiswa Bukan musuh Tapi generasi muda Harapan bangsa Serta calon penerus Pemimpin bangsa Kedepan Ujar Gardi Selain itu Pimpinan Polri Perlu melakukan Tes psikologi ulang Terhadap anggota Yang bertugas Mengamankan Aksi demo Di lapangan Sebab Bisa saja Oknum petugas Mengalami tekanan Psikologi Sehingga mereka Tak bisa mengendalikan Emosinya Saat berhadapan Dengan gerakan Semangat pendemo Jelas Gardi Gardi menyayangkan Terjadinya Perlakuan kasar Oleh Oknum Polri Terhadap Seorang mahasiswa Saat menggelar Aksi demo Di halaman kantor Bupati Kebupaten Tangerang Banten Gardi mengingatkan Target Di sela pengamanan Demo era pandemi Harus tertib Dan jangan ada kerumunan Namun Teknis penilaian mahasiswa itu Bukan musuh Atau penjahat Mereka datang Dengan membawa aspirasi Untuk disampaikan Kepada pemerintah Dengan harapan Dan solusinya Jelas dia Gardi menuturkan Pola pengamanan Mengarah kekerasan Sudah tidak layak lagi Dipertonton-tankan Kepada masyarakat Oleh karena itu Kapol Rilisio Sigit Segera meninjau ulang Pola pengamanan Nasional Aksi demo Mereka bukan musuh Yang harus diperlakukan Secara kasar Mereka generasi muda Harapan bangsa Tegas Gardi Gardi berharap Tindakan sewenang-wenang Dan berlebihan dari Oknum di lapangan Terhadap para pendemo Tidak terulang lagi Ada tahapan-tahapan Preventif Dan primitif Yang semestinya Harus dilakukan Petugas di lapangan Dalam mengamankan Aksi demo Wally Jangan mudah Bertindak represif Tapi bisa menggunakan Water cannon Atau penghalang masa Atau gas air mata Untuk memecahkan Konsentrasi masa Tutur Gardi Berita kedua Sandingkan Megawati Dengan Hitler Dan Mao Rocky Grung Hanya di negara otoriter Ada dewan Pengarah ideologi Pengamat politik Rocky Grung Menyebut Indonesia Sudah mengarah Ke arah otoriter Hal tersebut Ia sampaikan Menanggapi adanya Oknum polisi Yang melakukan Tindakan represif Kepada mahasiswa Dalam pengamanan Aksi demo Di depan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang Rocky menyebut Ini merupakan Tanda-tanda Munculnya kerusakan Dalam bernegara Apalagi Berkaitan dengan Tindakan represif itu Tersebar hingga Manca negara Hal tersebut Ia sampaikan pada Unggahan video Di channel Youtube Semangat Karena kita punya Tanda-tanda kerusakan itu Betul-betul Kasat mata Ada mahasiswa Yang dibanting Jelas Dan itu disaksikan Oleh jurnalis Internasional Beritanya Sudah sampai Keseluruh dunia Ucap Rocky Lebih lanjut Ia juga mengkritik Dipilihnya Megawati Soekarno Putri Sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset Dan Inovasi Nasional BRIN Rocky menyebut Adanya orang yang Mengarahkan ideologi Menunjukkan Semakin dekatnya Indonesia Dengan contoh Negara Otoriter Ada berita Untuk memastikan Ibu Mega tetap Akan menuntut Ideologi kita Menjadi Dewan Pengarah Mengarahkan ideologi Itu Hanya ada di Negara-negara Otoriter Dimana ada Dewan Yang mengarahkan Ideologi Ucap Rocky Ia pun Membandingkan Negara-negara Otoriter Di masa lalu Seperti Hitler Dengan ideologi Fasisnya Dan Mao Zedong Dengan ideologi Maoismenya Kayak ideologi Fasisme itu Hanya boleh Ditafsirkan oleh Hitler Maoismenya itu Hanya boleh Diputuskan oleh Mao Zedong Jadi Soal-soal Begini ini Menimbulkan Kesan bahwa Indonesia Ini memang Sudah mengarah Ke arah Otoriterisme Kata Rocky Berita keempat Jokowi Harus singkirkan Mudoko Ngabalin Dan Luhut Kalau tidak Mau Indonesia Bangkrut Ekonom senior Faisal Basri Kembali Menyampaikan Pendapatnya Terkait situasi Indonesia Saat ini Menurutnya Jika tidak ada Langkah strategis Dari pemerintah Ancaman kebangkrutan Ekonomi Indonesia Akan benar-benar Terjadi Bahkan dinilainya Kebangkrutan Bisa terjadi Sebelum masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Berakhir di tahun 2024 Hal ini Disampaikan Faisal Dalam acara Gelora Talks Bertajuk COVID-19 Dan ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha Yang digelar Rabu 13 Oktober Kebangkrutan Itu Tidak bisa Terlalu lama Sebelum 2024 Pemerintah ini Sudah bangkrut Ungkapnya Salah satu faktor Yang disorotinya Adalah keputusan BUMN PT Waskita Karya Yang menjual Saham kepemilikan Ruas tol Cibitung Cilincing Senilai 2,44 triliun rupiah Padahal Diketahui Nilai pembangunan Tol tersebut Mencapai 10,8 triliun rupiah Waskita Menjual tol 2 triliun Padahal Investasinya 11 triliun Karena malah Membangkrut Keuangan negara ini Jelasnya Sehingga Faisal berharap Agar Jokowi Segera sadar Bahwa keuangan negara Sedang dibawa Ancaman Dan diperlukan Langkah cerdas Serta taktis Untuk menyelamatkan itu Salah satu cara Yang diusulkan Faisal Adalah Dengan menyingkirkan Orang-orang Di sekeliling Jokowi Seperti Muldoko Ali Mukhtar Ngabalin Hingga Luhut Bin Saar Panjaitan Presidennya Harus sadar Membersihkan Orang-orang Sekelilingnya Dari orang Seperti Muldoko Ali Ngabalin Luhut Bin Saar Panjaitan Kalau tidak Ya Sudah Terima resiko Tandasnya Parahnya Parahnya lagi Ngabalin Yang mengatakan Penunjukkan Penunjukkan ini Sejatinya Tidak berubah Dari penugasan Yang sebelumnya Pernah diberikan Pemerintah Kepadanya Ngabalin lagi Bagaimana Menurut pendapat Anda Pemerintah 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 Pemerintah